Sementara kondisi David memasuki hari ke-10, perawatan di rumah sakit kini mulai menunjukkan peningkatan. David sudah bisa merespon dengan gerakan, namun David masih harus terus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kondisi David Ozora, korban penganiayaan anak pejabat Dirjen Pajak membaik, serta menunjukkan perkembangan yang signifikan meski demikian David masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tanda-tanda David perlahan mulai sadar terlihat dari beberapa anggota tubuh sudah bisa merespon seperti mata mengedip dan jari yang responsif. Alhamdulillah ada perkembangan baik, ini semua karena berkat dukungan dan doa dari teman-teman semua dan masyarakat Indonesia dan alhamdulillah kita mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu dekat juga segera pulih dan bisa beraktifitas seperti biasanya. Kalau siuman total belum, tapi kalau ada gerakan-gerakan tangan, kaki sama itu sudah, alhamdulillah. Iya, ada responnya sudah baik. Selanjutnya, kuasa hukum David Ozora menyampaikan terkait kasus hukum akan tetap diproses dan terkait saksi AG akan masuk ke materi substansi dan menjadi bukti yang akan disampaikan ke penyidik. Terima kasih telah menonton!